Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi para peserta perkuliahan Geofisika. Kali ini kita akan melanjutkan materi minggu ke-9, yaitu Seismologi dan Struktur Dalam Bumi Part yang Kedua. Untuk part yang kedua ini kita akan mulai dengan materi Isostasi. Nah, kalau teman-teman bayangkan Isostasi itu seperti apa, bayangkanlah ada kapal tanker dengan adanya tanpa muatan, kosong, tidak ada displacement air. Kemudian kapal tanker awalnya ini kosong, kemudian terisi dengan beberapa kargo. Nah, kemudian ketika terisi oleh beberapa kargo, maka otomatis ada bagian kapal yang masuk ke dalam air. Dengan ditandai juga ada beberapa air yang akhirnya naik ke atas. Sebagai kompensasi dari badan kapal yang masuk ke dalam laut. Contoh lain itu adalah ketika kalian misalnya lari ke kolom renang, lompat, kemudian ketika lompat masuk ke dalam kolom renang, ketika kalian masuk ke dalam kolom renang tersebut ada air yang keluar ke atas. Nah, itu bagian dari penggambaran Isostasi. Ada kompensasi antara muatan yang masuk ke dalam sehingga ada bagian yang harus terpaksa keluar. Nah, bagaimana kondisi Isostasi di bumi? Nah, ini bayangkan ada gunung, kemudian ada continental crust. Nah, ini adalah bagian di mana kita akan dapatkan daerah tersebut merupakan low density di bagian dari, tanda kutip, akar dari gunung. Pasak lah, pasak dari gunung. Yang di mana ketika dia mengalami kenaikan, maka kompensasinya karena dia harus kuat menahan atau kuat untuk membuat si gunung ini tidak bergerak, maka ada kompensasi ke arah bawah. Kemudian terjadi deposisi, erosi, artinya puncaknya makin berkurang, maka otomatis itu terkompensasi di bagian dengan uplift-nya. Jadi, ada yang naik ke atas. Kemudian ketika terjadi, ini ya, terjadi subsidence di permukaan, hilang, maka terus uplift, sehingga seolah-olah kembali menjadi seperti sediakala. Nah, kemudian ini yang kita kenal dengan penyesuaian ulang isostastik untuk yang erosi tadi ya. Jadi, awalnya kan bentukan seperti ini nih. Ada yang naik, maka ada yang terkompensasi ke bagian bawah. Kemudian terjadi erosi, kemudian ada sedimen transport, maka yang bagian ini akan uplift nih, naik ke permukaan. Sedangkan bagian yang ini akan subsidence karena ada beban tambahan dari sedimen transport. Nah, itu terus sebagai proses atau siklus yang berulang dalam yang kita kenal dengan istilah isostasi. Nah, ini untuk profil gravitasi dalam kesetimbangan isostasik. Jadi ya, ini ada daerah yang kita miliki low density continental crust di bagian ini. Nah, ini ada kompensasi yang ada di bagian atas untuk si mountain, maka dia juga ada yang bagian bawah yang untuk membuat si mountain ini untuk stabil. Nah, kalau seandainya ini tidak ada kompensasi isostasik, maka yang kita kenal di sini ada yang kita kenal sebagai gravitasi anomali. Anomali gravitasi, di mana ketika terjadi atau ada kenampakan tinggian, maka yang akan didapatkan adalah gravitasi dengan nilai anomali yang bernilai positif. Sedangkan untuk yang negatif, itu yang ini ya, terjadi penurunan, ini akan mendapatkan nilai anomali gravitasi yang nilainya negatif. Oke, yang berikutnya adalah oviolit. Kenapa kalau oviolit penting? Karena oviolit ini salah satu penyusun dari seri lantai samudera. Nah, ada apa aja sih sebenarnya di oviolit? Nah, kalau dari Akira Isi Watari, kemudian yang merupakan profesor di Fakultas Sain di Universiti Kanazawa, setidaknya untuk oviolit sendiri itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, yang paling bawah, ini adalah bagian yang kita kenal sebagai batuan ultramavik seri peridotit yang merupakan komponen dari mantel atas, sisa-sisaan dari mantel atas. Kemudian di atasnya akan ada yang kita sebut sebagai ultramavik kumulat. Nah, ini diduga merupakan moho atau bidang batas mohori fisik, tapi dari data petrologinya. Tapi kalau untuk batas seismik, untuk bidang moho biasanya adalah antara bidang batas gabro dengan ultramavik. Kenapa kok seismik tidak bisa membedakan antara ultramavik kumulat dengan residual mantel peridotit? Yang harus diingat bahwa seismik ini tidak baik dalam merekam data-data batuan kristalin. Sebenarnya dari data gabro pun datanya sudah ceotik, tapi setidaknya terjadi perbedaan antara ceotiknya si batuan beku dengan ceotiknya batuan metamavik. Artinya di ultramavik, antara batuan beku dengan batuan beku metamavik dengan batuan ultramavik. Maaf, batuan ultramavik. Sehingga terjadi perbedaan sebenarnya antara yang ultramavik dengan yang mefik. Tetapi tidak bisa membedakan antara ultramavik kumulat dengan yang residual mantel peridotit. Karena secara komposisi sama untuk penyusun dari si batuan ultramavik. Sama-sama ultramavik, tapi bedanya yang satu adalah residual, yang satu lagi adalah kumulasi dari ultramavik-ultramavik yang ada. Kemudian layar yang ketiga kita punya yang granit, kemudian ada beberapa sitting join atau sitting deck, kekar tiang dari diabas. Kemudian di atasnya ada yang namanya pilolava atau lava bantal yang itunya adalah basaltik. Kemudian yang terakhir adalah deep sea sediment, biasanya akan diisi oleh rejump. Sebagai komponen penyusun dari oceanic rust untuk layer 1, layer 2, dan layer 3. Nah ini untuk dari back wheel tahun 2009, setidaknya ada posisi yang sama dengan yang dikeluarkan oleh prof Akira Ishiwatari. Setidaknya ada sedimen, ada mavic volcanic, biasanya dalam bentuk pilolava, kemudian ada mavic seated deck kompleks tadi ya. Ada kekar tiang, biasanya diabas yang jadi kekar tiangnya. Kemudian ada gabro, kemudian ada teridotit dan sebagainya. Untuk yang upper mantle-nya, tadi yang bagian paling bawah, itu biasanya akan berasosiasi dengan Harsburgite dan Peridotit, serta Serventinite, beserta dengan Dunite dan Ultramatic lainnya. Nah ini untuk layeringnya, nah ini kita bisa lihat layarnya menyesuaikan, jadi tidak selalu seri Oviolet itu sama gitu ya, ketebalannya bisa jadi, ketebalannya akan berbeda-beda tergantung dari lingkungan pengendapan yang ada di lokasi tersebut. Nah ini adalah skematik model untuk metamorfisme hidrotermal dari keraksamudera di pusat dari pemekaran. Ini magma chamber, ada seated deck, tadi kekar tiang, ada greenskis fasies, di bagian bawah, kemudian ada gabro, kemudian paling atas ada greenskis fasies, zeolite fasies, serta yang terakhir ada pilolava. Dan ini adalah si sedimen laut dalam, biasanya akan diwakilkan oleh prijang atau chort. Oke, yang terakhir adalah deformasi bumi. Nah, jadi bagaimana kerak bumi ini terdeformasi? Jadi, deformasi atau pembengkokan, kemiringan dan pecahnya kerak bumi, sebab utamanya karena plat tektonik atau tektonik lempeng. Selain itu, pergerakan lempeng bukanlah satu-satunya hal yang membentuk kerak bumi. Nah, kita tadi sudah membahas bagaimana adanya penyesuaian isostasi. Jadi, beberapa perubahan kerak bumi terjadi karena perubahan berat sebagian kerak bumi. Ketika bagian kerak menjadi lebih tebal dan lebih berat, maka dia akan masuk ke dalam dari mantel. Sedangkan ketika bagian kerak menjadi lebih tipis dan lebih ringan, mereka akan naik lebih tinggi di atas mantel. Yang berikutnya, gerakan naik dan turun dari gerak bumi terjadi karena dua kekuatan yang berlawanan. Jadi, kerak menekan ke bawah, ke arah mantel, tetapi mantel juga melakukan penekatan ke atas, ke arah kerak. Sehingga, inilah yang kita kenal sebagai penyesuaian isostasi. Isostasi menyeimbangkan dua gaya tersebut dengan gerakan naik dan turun kerak untuk mencapai isostasi disebut menyesuaian isostasi. Nah, saat penyesuaian isostasi terjadi, area kerak bumi dibengkokkan ke atas dan ke bawah. Tekanan yang diciptakan oleh hal ini menyebabkan batuan di area kerak tersebut terdeformasi. Secara terus menerus terjadi di daerah kerak dengan penggunungan. Dapat juga ditemukan di daerah di mana terdapat banyak air atau pernah ada gletser. Jadi, kalau ada gletser kan, kadang kalau dia membeku, dia akan menjadi lebih berat sehingga menekan ke bawah. Tetapi, ketika sudah mencair, dia akan menjadi lebih ringan dan menyebabkan terjadinya uplift. Yang berikutnya, dari deformasi bumi, kita akan dapatkan istilah yang kita sebut sebagai tegangan atau stres. Jadi, penyesuaian isostasik dan pergerakan lempeng menyebabkan tekanan pada batuan yang membentuk permukaan bumi. Tegangan atau stres yaitu jumlah gaya persatuan luas yang ditempatkan pada material tertentu. Tegangan kerak terjadi ketika lempeng litosfer berkolisi atau tumbukan antar lempeng benua terpisah atau bergesekan secara bersamaan. Yang menyebabkan regangan atau strain pada batuan kerak dan regangan adalah merupakan perubahan bentuk atau volume dari batuan yang dihasilkan oleh tekanan karena diperas, dipelintir, dan ditarik terpisah. Nah, jenis jenis tegangan dan stres ini yang pertama adalah kompresi. Jadi, kompresi ini terjadi ketika batuan kerak terjepit secara bersamaan. Seringkali, karena tadi ya terkompres, jadi volume batuannya berkurang, cenderung mendorong batuan lebih tinggi atau lebih dalam ke dalam kerak bumi. Jadi, ada yang naik, ada yang turun ke bawah. Yang berikutnya adalah jenis tegangan tarikan atau tension, yang merupakan definisinya adalah gaya yang menarik batuan secara terpisah. Jadi, batuan ketika dia mengalami tension atau tarikan, biasanya dia akan mengalami cenderung menjadi lebih tipis. Yang berikutnya adalah shear atau geser, yang merupakan jenis stres yang mendorong batuan ke arah horizontal yang saling berlawanan. Jadi, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi, batuan membengkok, memelintir, atau pecah saat meluncur melewati satu sama lain. Nah, hasil dari tegangan stres, jadi tekanan dan suhu tinggi yang disebabkan oleh tekanan pada kerak, umumnya mengubah bentuk batuan. Jika gaya melebihi batas tertentu, bentuk batuan akan berubah secara permanen. Ini yang kita kenal sebagai deformasi plastis nantinya. Jadi, deformasi sendiri ada brittle, ada plastis. Ketika deformasinya masih brittle, maka dia masih ada kemungkinan untuk kembali seperti sedia kala atau bentuk awal. Tapi, ketika dia terdeformasi plastis, ya sudah. Dia akan cacat secara permanen atau berubah secara permanen. Yang berikutnya hasil dari tegangan. Yang berikutnya adalah sesar atau patahan atau fall. Jadi, temperatur yang lebih dingin dan tekanan yang lebih rendah di dekat permukaan bumi sering menyebabkan batuan merespon tekanan dengan pecah. Nah, dua kategori pecah di batuan. Kalau seandainya tidak ada pergerakan pada batuan di kedua sisi bidang pecah, maka itu disebut sebagai rekahan atau fracture. Tetapi, kalau terjadi pergerakan, maka itulah yang kita kenal dengan istilah fault atau sesar. Nah, jadi sesar ini dia bukan sebuah titik atau sebuah garis, tetapi merupakan sebuah bidang di mana bidang sesar ini merupakan permukaan sesar di mana setiap pergerakan terjadi. Nah, ada yang kita sebut sebagai hanging wall ketika batuan di atas bidang sesar, sedangkan bagian yang di bawah bidang sesar itu kita sebut sebagai football. Nah, ternyata sesar juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada sesar normal, di mana sesar ini merupakan sesar yang kondisi hanging wall-nya bergerak turun relatif terhadap football. Terbentuk di sepanjang batas lempeng divergent, biasanya terjadi dalam rangkaian garis sesar membentuk seperti tangga. Nah, contoh yang paling besar kita bisa temukan di daerah Great Rift Ferry di Amerika. Nah, ini hanging wall, foot wall. Jadi, ingat saja yang bentukannya seperti sepatu, itu adalah foot wall, sedangkan untuk yang lawannya adalah hanging wall. Oke, yang berikutnya adalah sesar naik atau reverse fall. Nah, terbentuk saat kompresi yang menyebabkan hanging wall bergerak relatif ke atas terhadap foot wall. Nah, ada jenis sesar naik yang kita sebut sebagai trust fall. Jadi, ini merupakan jenis khusus dari sesar naik di mana bidang sesar berada pada sudut rendah atau hampir horizontal. Biasanya sudut yang dibentuk adalah kurang atau di bawah dari 45 derajat. Nah, jadi batuan pada hanging wall terdorong ke atas dan melewati batuan pada foot wall karena sudut bidang sesar yang rendah. Contohnya tetap ada di Great Rift Ferry. Nah, ini contohnya. Nah, ini reverse fall. Nah, kalau sudutnya di bawah 45 derajat, ini yang kita kena sebagai trust fall. Yang berikutnya adalah jenis ini sesar. Nah, kalau jenis sesar yang berikutnya adalah sesar strike slip atau sesar geser. Nah, batuan di kedua sisi bidang sesar meluncur secara horizontal. Sering terjadi ada batas lempeng transform. Contoh yang paling terkenal dan paling panjang adalah salah satunya di sesar San Andreas di California. Nah, yang berikutnya adalah deformasi bumi juga berimplikasi selain tadi membentuk sesar dan rekahan, juga merupakan cikal bakal dari pembentukan pegunungan. Pegunungan yang kita sebut sebagai sekelompok gunung yang berdekatan dengan bentuk dan struktur umum yang sama. Contoh, gunung Everest ini merupakan bagian dari pegunungan Himalaya. Contoh lagi adalah gunung St. Helens. Nah, St. Helens itu kan seolah-olah kayak gunung di Yunani. Padahal St. Helens ini adalah sebuah gunung yang ada di Amerika Serikat. Yang merupakan bagian dari pegunungan Cascade. Nah, sistem gunung yang merupakan sekelompok pegunungan yang berdekatan. Contohnya ada Great Smoky, ada Blue Ridge, ada Cumberland, dan Green Mountain. Range yang semuanya membentuk sistem pegunungan Appalachia. Nah, yang berikutnya kita tahu bahwa dalam sirkum gunung api, setidaknya ada dua sirkum besar yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah sirkum pasifik yang membentang sepanjang samudera pasifik. Dan ada juga yang kita kenal sebagai sirkum mediterenia. Atau mungkin ada beberapa buku yang mengatakan sebagai Eurasian Melanesian. Yang mencakup dari beberapa kepulauan pasifik, kemudian ke Asia, kemudian ke Eropa Selatan, dan ada juga di bagian utara dari Afrika. Yang berikutnya adalah tektonik lempeng dan pegunungan. Sahabung pegunungan sirkum pasifik dan Eurasia Melanesia atau Mediterania terletak di sepanjang batas lempeng Corpengen. Yang di mana ini dapat membuat para ilmuwan percaya bahwa sebagian besar gunung terbentuk ketika lempeng lithosphere berkolisi atau tabrakan antar lempeng benua dengan lempeng benua. Nah subduksi ini ada macam-macam ya artinya interaksi antar lempeng itu bisa terjadi antara lempeng benua dengan lempeng benua atau kerak benua dengan kerak benua, kerak samudera dengan kerak benua, dan kerak samudera dengan kerak samudera. Kalau kerak benua dengan kerak samudera kita sebutnya bukan kolisi tapi subduksi. Nah karena masa jenis dari kerak samudera lebih berat dibandingkan kerak benua, maka yang berat itu akan masuk ke dalam berada di bawah dari kerak yang masa jenisnya lebih kecil. Nah subduksi kerak samudera menyebabkan pelelehan sebagian material mantel diatasnya menghasilkan magma yang pada akhirnya dapat meletus dan membentuk pegunungan vulkanik. Jadi kebanyakan gunung-gunung vulkanik ini berada di daerah-daerah subduksi. Yang berikutnya adalah subduksi antara kerak samudera dengan kerak samudera. Jadi pegunungan vulkanik terkadang terbentuk di mana dua lempeng dengan kerak samudera di tepinya bertumbukan. Satu lempeng akan menunjam ke bawah lempeng lain. Air dari lempeng yang menunjam menginduksi pelelehan sebagian material mantel untuk membentuk magma. Magma naik dan menembus kerak samudera, membentuk busur pegunungan vulkanik di dasar laut. Contohnya ada di Kepulauan Mariana di timur dari Jepang. Kemudian ada juga interaksi antara kerak benua dengan kerak benua yang namanya bukan subduksi tapi kolisi. Contohnya adalah dua kerak benua berkolisi menghasilkan pegunungan Himalaya. Yang berikutnya adalah jenis-jenis pegunungan. Para ilmuwan mengklasifikasikan pegunungan berdasarkan cara kerak bumi terdeformasi dan dibentuk oleh gaya-gaya pembentuk pegunungan. Jenis-jenis pegunungan setidaknya ada empat. Yang pertama adalah pegunungan terlipat dan plateau. Yang kedua adalah pegunungan blok sesar dan graben. Kemudian yang ketiga adalah pegunungan vulkanik. Dan yang terakhir adalah pegunungan kubah atau dom monteng. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pegunungan terlipat dan plateau. Di mana pegunungan terlipat merupakan pegunungan tertinggi di dunia. Nah, umumnya ditemukan di benua yang mengalami kolisi. Nah, gerakan tektonik telah meremas lapisan batuan seperti akordeon. Akordeon itu kayak ini ya, apa? Harmonika, bukan harmonika. Pianika tapi yang bisa digerak-gerakin. Kayaknya itu begini, tapi sampai begini. Nah, kayak diremas, diputer-puter kayak art purple. Nah, sedangkan plateau itu adalah bebatuan besar dengan puncak datar yang tinggi di atas permukaan laut. Terbentuk ketika lapisan batuan horizontal yang tebal perlahan terangkat. Sebagian besar ditemukan di sebelah pegunungan. Contohnya adalah kita punya yang namanya Plato Tibet yang ada di sebelah dari pegunungan Imah Laya. Yang berikutnya adalah pegunungan blok sesar dan graben. Di mana pegunungan blok sesar terbentuk di bagian kerak bumi yang telah diperpanjang dan pecah menjadi beberapa blok-blok besar dan sesar memiringkan blok dan menyebabkan beberapa blok jatuh relatif terhadap blok lainnya. Seperti blok-blok domino. Contohnya ada di Sierra Nevada. Yang berikutnya ada graben. Jadi graben ini merupakan berkembang ketika sesar curam, memecah kerak menjadi balok-balok, dan balok tergelincir ke bagian bawah. Contohnya adalah Deed Valley. Atau lembah kematian yang di Amerika. Yang berikutnya adalah pegunungan vulkanik. Di mana pegunungan vulkanik merupakan pegunungan yang terbentuk ketika batuan cair meletus ke permukaan bumi. Dapat berkembang di darat atau di dasar laut. Contohnya adalah pegunungan Cascade di Amerika Serikat. Beberapa gunung vulkanik terbesar ditemukan di sepanjang batas lempeng di Perjen yang membentuk pematang tengah samudera. Contohnya ada di Kepulauan Hawaii. Di mana Kepulauan Hawaii tersebut sebenarnya bukan benar-benar real pulau. Tapi merupakan puncak gunung api laut yang tinggi yang terbentuk di atas hotspot di dasar laut. Artinya sebenarnya kalau tinggi pegunungan itu didasari dari kedalaman, bukan dari yang ada di atas permukaan laut, maka gunung-gunungan yang ada di Hawaii itu lebih tinggi dibandingkan pegunungan Himalaya atau Mount Everest. Karena setidaknya Palung Mariana itu punya kedalaman sampai 11 kilo atau 11 ribu. Artinya setidaknya ya 10 ribu meter lah ketinggiannya. Yang berikutnya adalah pegunungan Kubah. Di mana ini merupakan jenis gunung yang jarang ditemukan, terbentuk ketika batuan cair naik melalui kerak dan mendorong lapisan batuan di atasnya. Contohnya yang terkena adalah di Black Hills ya, di Dakota Selatan. Di mana kita dapat melihat ukiran empat presiden yang merubah sejarah dari Amerika. Ada George Washington, ada Abraham Lincoln, dan lainnya. Oke, untuk pertemuan minggu ke-9 dicukupkan, kita tutup dengan tugas. Satu, untuk mata kuliah geofisika. Tugasnya simpel, yaitu buatlah resume terkait pembentukan oviolit di Indonesia dalam kelompok yang terdiri dari maksimal 4 mahasiswa. Tidak diperkenankan menggunakan jurnal yang sama pada setiap kelompok yang ada. Jadi misalnya kelompok 1 udah pake jurnal A gitu. Maka kelompok 2 dan seterusnya tidak boleh menggunakan jurnal A. Nah, tugas dikumpulkan selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, pukul 13.00 Wita. Sedangkan untuk aturannya bisa dibaca dan harus diingat, saya tidak memberikan PDF untuk tugas 1 ini. Di slide yang saya bagikan di Drive juga tidak ada tugas 1 ini. Jadi tugas ini hanya ada di video pembelajaran. Jadi tolong disimak, tolong diperhatikan. Kalau nggak disimak videonya, maka kalian tidak tahu tugas 1 ini seperti apa. Oke, demikian. Selanjutnya untuk minggu depan, kita akan membahas tentang umur bumi dan sifat-sifat kelistrikannya. Oke, untuk minggu ke-9 dicukupkan. Bilai Topik Walhidayah, Walomu Fikin Ami Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk ke dalam link YouTube ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. selamat menikmati